Salam satu lusa, satu bangsa. Damailah negeriku, jayalah bangsaku. Ideologi Pancasila sebagai perekat bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia kembali diuji dengan munculnya pelbagai tindakan intoleran, radikalisme, hingga tindakan terorisme. Tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk dalam hal kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ideologi adalah ide, pikiran dasar, pandangan hidup cita-cita yang mendasari hidup suatu kelompok dan pandangan tersebut dijunjung tinggi oleh kelompok yang bersangkutan. Ideologi tertutup adalah ideologi yang didalamnya selain memuat tentang pikiran, gagasan, ide, cita-cita dasar yang henak dijunjung tinggi, juga memuat tentang strategi-strategi untuk mewujudkannya. Contoh dari ideologi tertutup adalah ideologi komunisme, tetapi juga ideologi-ideologi lain yang saat ini mungkin lagi dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Ideologi tertutup kerap bukan lahir dari kenyataan keseluruhan masyarakat, tetapi berangkat dari pikiran, gagasan dari segelintir orang, sehingga jenis ideologi tertutup asing dalam satu kesatuan masyarakat. Ideologi tertutup kerap diadakan oleh mereka yang memiliki kuasa, memiliki otoritas untuk melayani kepentingan mereka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang didalamnya hanya memuat pikiran-pikiran, gagasan, cita-cita yang dasar. Sedangkan strategi-strategi perwujudannya akan disesuaikan dengan dinamika masyarakat yang nantinya diwujudkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan. Ideologi terbuka digali dari keberadaan masyarakat sehingga tidak asing dan diadakan untuk melayani kepentingan bersama. Pancasila adalah ideologi terbuka karena Pancasila memuat pelbagai nilai-nilai leluhur yang digali dari pelbagai realitas bangsa. Hal ini membuat Pancasila itu bukan diadakan dari suatu yang lain, tetapi Pancasila itu dirumuskan dari keberadaan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah pikiran dasar, gagasan, cita-cita yang menjebatani pelbagai keperbedaan baik itu perbedaan suku, ras maupun agama. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang terbentuk karena kesamaan suku, kesamaan ras, atau kesamaan bahasa, adat, istiadat. Sebagaimana yang kita pahami tentang pengertian bangsa yaitu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, kesamaan adat, kesamaan bahasa. Bangsa Indonesia justru dibangun di atas kepelbagaian perbedaan, perbedaan asal-usul, suku, etnik, ras, bahasa. Namun dari kepelbagaian perbedaan yang ada, kita menjadi satu bangsa, menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia karena kita memiliki pengalaman senasib sepenanggungan sebagai orang-orang yang dijajah. Untuk itu, rasa kebangsaan sebagai bangsa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara oleh segenap warga negara Indonesia lintas generasi. Rasa kebangsaan berarti setiap orang Indonesia harus memandang, menempatkan Indonesia sebagai bahagian dari dirinya, dari hidupnya. Suka, duka, dan kemajuan dari bangsa dan negara Republik Indonesia juga menjadi suka dan duka kemajuan dari hidupnya, dari dirinya. Hal ini terwujud, terlaksana jika kita berjuang untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa sebagaimana mestinya. Salam dari timur Indonesia, Kota Ambon Dengan saya, Yose Rizal Dirwot Wakanubun Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!